Sejumlah negara di dunia khawatir jika Israel benar-benar akan menyerang fasilitas nuklir Iran. Namun, jurubicara Organisasi Energi Atom Iran Behrous Kamal Fandi yakin bahwa hal itu tidak akan terjadi. Ia tidak mengungkap alasan jelas mengapa Israel kemungkinan tidak berani menyerang nuklir Iran. Seandainya serangan terjadi, Kamal Fandi menyebut kerusakannya juga sangat kecil. Sangat tidak mungkin fasilitas nuklir akan diserang. Jika ini terjadi, kerusakannya kemungkinan besar akan minimal, kata Kamal Fandi kepada Isna, dikutip dari Sputnik Jumat 18 Oktober 2024. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah meminta Israel agar tidak menyerang fasilitas nuklir Iran. Menurutnya, pembalasan terhadap Iran harus dilakukan dengan cara proporsional. Adapun retorika serangan nuklir muncul setelah Iran menyerang Israel menggunakan ratusan rudal pada 1 Oktober 2024. Para pejabat Zionis mengklaim balasan yang tepat adalah menargetkan fasilitas minyak atau nuklir Iran. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!